Hasil dari rasihat cipta kondisi selama 2 bulan terakhir, Polres Probolinggo memusnahkan ribuan minuman keras. Obat keras masuk daftar G dan kenal pot bronk dimusnahkan. Diharapkan perayaan malam tahun baru tidak ada lagi pesta miras hingga konvoy motor menggunakan kenal pot bronk. Jelang libur natal dan tahun baru banyak temuan banyaknya peredaran minuman keras. Obat keras dalam daftar G di Kabupaten Probolinggo yang dicuat secara bebas. Terbukti anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo berhasil mengamankan 887 botol miras jenis arak, 228 miras bermerek, 30 ribu obat keras yang dijual ke kalangan remaja. Selanjutnya bertempat di alun-alun keraksaan Kabupaten Probolinggo. Forkopimda secara bersama-sama memusnahkan miras dan puluhan ribu obat-obatan terlarang. Miras berbagai merk ini ditemukan di sejumlah distributor dan toko-toko yang selama ini menjadi langganan penjualan miras. Hal sama pada peredaran obat-obatan, puluhan ribu obat-obatan diamankan dari penjual yang selama ini menjual ke kalangan pelajar dan remaja. Khusus pada malam pergantian tahun, Satuan Polisi Lalu Lintas berhasil menyita kenal pot bronk. Kenal pot ini sengaja dimusnahkan karena tidak sesuai standar. Menurut Kapolres Probolinggo, AKBP Tengku Arsha Kadhafi, upaya yang dilakukan kepolisian untuk menekan tindak kriminalitas yang berawal dari minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang di libur Natal dan Tahun Baru. Kita tadi bisa sama melihat ada ratusan ribu pil koplo, kemudian ratusan gram sabu dan juga puluhan ribu liter miras. Ini merupakan upaya kami dalam rangka menjaga Probolinggo tetap aman dikarenakan penyakluan narkoba dan miras ini merupakan salah satu faktor pencetus terjadi tindak pidana dan juga kita juga melihat banyak tindak pidana yang dikarenakan seperti pidana kekerasan, kemudian pencurian, dan juga asusila yang bermula dari penyalahgunaan narkoba dan miras ini. Selain itu juga kami melakukan penindakan terhadap kenal pot bronk karena ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya benturan fisik antara sesama komunitas maupun komunitas masyarakat karena suaranya yang cukup mengganggu. Harapannya adalah juga nanti pada saat tahun baru kami silakan masyarakat merayakan tapi tidak ada mudah-mudahan pekerong karena nantinya terus saja ini bisa memicu adanya gesekan di lapangan. Diharapkan pada tahun 2023 mendatang, peredaran miras ilegal dan oplosan serta peredaran pil koplo bisa ditekan semaksimal mungkin agar tindak kriminalitas dan gangguan kamtip mas bisa diminimalisir. Farid Falefi, JTV